Adapun zakat fitrah itu harus menggunakan beras, makanan pokok Dan makanan pokok di negeri kita ini adalah beras Maka zakat fitrah harus dikeluarkan dengan beras Dan tidak boleh menggunakan uang Ah katanya boleh pakai uang dan sebagainya Maka kita katakan bahwa zannya yang berpendapat boleh menggunakan uang itu dari madhab Hanafiah Karena dalil saat Muawiyah alaihi rizwanullah menjadi amiral mu'minin saat di Padang Arafah Beliau berceramah dan mengatakan sesungguhnya Gandum di Syam, setengah sok gandum di Syam Setara dengan satu sok gandum di Medina Maka dengan itu madhab al-imam Abu Hanifah beranggapan bahwa berarti dengan nomina Itu madhab mereka Tapi kita memiliki madhab yaitu madhab al-imam musyafi'i alaihi rizwanullah Beliau mengatakan tidak Tidak dengan nomina Kenapa? Karena Nabi SAW menyuruh kita untuk mengeluarkan zakat fitrah Dengan kurma Dengan gandum Dengan susu Dan yang lain-lainnya dari makanan pokok Dan semua ukurannya Nabi mengatakan So'un min tamer So'un min agit So'un min laban Dan seterusnya Satu sok Atau empat mud Atau kalau kita bilang sekarang Kalau di beras tiga liter setengah Nah dengan ini kata Imam Syafi'i menandakan Bahwa tidak ada hitungan nominal Tapi yang ada hitungan ukuran Dan yang disebutkan oleh Nabi SAW Adalah berupa makanan pokok Nah dengan demikian kita juga faham Bahwa beda harga kurma satu sok Dengan harga beras satu sok Jelas bedanya harganya Kalau misalnya dengan harga Maka ntar kurma bisa sekian Beras bisa sekian Dan akan menjadi ribet lagi Nah maka dari itu Keluarkanlah zakat fitrah kita tahun ini Dengan beras Ya hentikan dengan uang Karena tidak sah Menurut madhab Al-Imam Syafi'i Alaih Ridwanullah Warahimahullahu rahmatal abrar Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi Fiddaraini amin Demikian insyaAllah dapat difahami Dan juga dapat dilaksanakan Ada yang mengatakan Nah ribet pakai beras Mendingan pakai duit Tinggal mencet Ya Ketahuilah yang membuat berat itu Adalah nafsu pada diri kita Yang menganggap itu semua berat Nah memang syariat itu berat Ya syariat itu berat Bagi orang yang tidak Memahaminya dengan iman Tapi bagi mereka yang memahami dengan iman Maka syariat itu menjadi mudah Coba kita bayangkan Kita pikirkan dengan akal sehat kita Apa beratnya Mengeluarkan beras 3 liter setengah Setiap tahun sekali Apa beratnya Apa beratnya Kemudian ada juga yang berhujat Ah kalau misalnya semua mengeluarkan beras Terus lauknya dari mana Nah inilah Orang-orang yang berargumen Tanpa melihat aslus syariat Apabila dalam syariat kita Ada zakatul mahal Ada zakat harta Ada sadakah Kenapa kita tidak mengeluarkan dari kantong kita Malah kita mengatur syariat Rasulullah Ketahuilah Syariat diturunkan Untuk mengatur kita Bukan kita yang mengatur syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati